Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya lagi di kebun saya teman-teman di kebun durian ya durian ini saya tumpang sari saya tumpang sari dengan penanaman bibit ini bibit saya ini bibit saya nah itu yang gede itu adalah pembesaran teman-teman usia 8 bulan bibit juga sama nah di samping di samping durian saya itu saya kasih kolam 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 tadinya hanya untuk sekedar menyiram di musim kemarau tetapi setelah saya pikir lebih lanjut kenapa tidak saya pakai sekalian untuk melihara ikan akhirnya akhir Desember lalu saya lebarkan ini tadinya cuman 60 cm sekarang hampir 1 meter 20 cm jadi saya lebarkan saya dalamkan kemudian saya tebar 2 bulan lalu saya tebar nilai 3000 nah ini 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 adalah bibit saya ya ini bibit yang nanti siap dongkel dan siap saya jual saya udah kemarin sempat kemarin sempat dongkel sekitar 50 cm jadi kalau ada pembeli yang memulakan bibit bisa kontak saya nah di kolam-kolam ini sengaja saya pelihara enceng gondok teman-teman karena pak enceng gondok sangat baik sekali untuk pupuk organik ya untuk tambahan pupuk organik tanaman durian saya ini sengaja saya pelihara nanti pada waktu panen durian ini saya 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 ambil kemudian saya giling saya campur dengan kohe kambing ya saya campur dengan kohe kambing ya saya campur dengan kohe kambing untuk saya jadikan pupuk ya untuk saya jadikan pupuk ya setiap kolam sumpah saya kasih saya kasih sengaja saya kasih ya itu nantinya gunanya untuk pupuk disamping itu pada waktu nanti panen ya dua bulan lagi insya Allah saya panen apa itu saya panen panen duri apa itu nila saya nah tanah yang didalamnya itu itu kan bekas pakan apa itu bekas kotoran nila itu bisa menjadikan pupuk yang luar biasa untuk tanaman durian saya jadi sengaja saya tumpang sari ini tujuannya adalah supaya lahan saya benar-benar efektif teman-teman ya lahan saya tidak terlalu luas tetapi saya pengen lahan saya itu berfungsi optimal ya lahan saya berfungsi optimal sekali nah ini ini usia 8 bulan dari bibit yang kecil dulu yang paling sekitar 1 meteran ini sudah hampir 2 meter ini juga ini ini tahun kegantungan saya ini sulaman kemarin 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 sempat hingga mati kemudian saya sulami saya sekitar 6 bulan ini kalau ini sudah 8 bulan yang pertama itu sulaman juga pertumbuhannya lumayan teman-teman nah saya sekali lagi saya katakan tadi bahwa saya pengen lahan saya optimal ya lahan saya tidak terlalu luas tetapi bisa berfungsi optimal ya kemarin saya tebar nilai itu sampai 3.000 saya berharap ya di lebaran nanti itu sekilo paling enggak berisi sampai 3-4 dan insya Allah kalau ya diberkati Allah itu bisa panen sekitar lima kuintal kalau harganya sekitar 3540 udah lumayan teman-teman ya lumayan nah ini ini adalah bibit yang nanti saya dongkel ya saya jual di sekitar tempat saya ini ya bisa di tempat saya bisa luar kota juga bisa nah itu main gede maka gede manusia 7 bulan dibuat saya nah ini yang membesarkan ini tinggi sekali ini eh tinggi sekali ini nih tunggu supur menjulang ini gigit ini juga lumayan gede ini ini musangking ini jenis musangking ini jenis musangking kemudian tapi kebanyakan saya rata-rata bawaur ya ini bawaur juga ini bawaur ini bawaur ini besi OC ini duritam ini duritam ini duritam ini duritam jadi teman-teman yang membutuhkan ini bawaur ini bawaur ini juga bawaur pembesaran lebih ini OC atau duritam atau lebih terkenal dengan durian Tok Dalang ya di filial serial fully film Upin Ipin teman-teman ini supur sekali teman-teman ya supur sekali ini jadi hiburan tersendiri bagi saya dikala pemerintah memperlakukan kita untuk aktivitas ya banyak aktivitas di rumah ini ini pembebitan semua ini teman-teman jadi selah-selahnya memang pembesaran tetapi pembebitan ini hanceng gondok biasanya ini teman-teman lihat teman-teman ya jadi dari bibit ini saya ada sekitar 1.500 teman-teman ya 1.500 kalau saya jual 150 aja ya Anda sudah bisa hitung berapa kalau saya jual 150 aja padahal saya sebagian juga bisa jual 100 sebagian juga saya bisa 350 ini pekerja saya kebetulan mencoba cabai nah udah cabai saya juga luar biasa ini teman-teman ya cabainya supur makmur cabainya supur makmur lu dengan sangat baik itu teman-teman coba lihat bibit saya ya oke ya jadi jangan pernah kendor untuk selalu berinovasi agar menjadi petani-petani yang luar biasa saya baru belajar petani 18 bulan ya ini hanya pekerjaan sampingan saya pekerjaan utama saya tetap sebagai agen asuransi prudensial dan itu sudah saya jalani 8 tahun ya sekarang masih tetap jalan ini hanya sekedar sampingan setiap hari ada pekerja saya ada pekerja saya yang ada dua orang ya yang satu jaga malam yang satu nah ini kontrol ini ini juga saya pasang cctv ini teman-teman saya pasang wifi sama cctv dengan harapan penjaga saya penjaga malam saya kebetulan anak muda dia bisa kerasan disini ini saya pasang cctv ini teman-teman jangan coba-coba main-main karena bah semua aktivitasnya bisa terekam dari situ oke teman-teman ayo jadi petani Indonesia usia saya memang sudah 55 tetapi semangat saya tidak kalah dengan anak usia 25 tahun untuk berkebun ya oke teman-teman jaga diri ikuti instruksi pemerintah untuk banyak aktivitas di rumah ya hindari kerumunan supaya kita terbebas dari virus konon nah saya tidak takut teman-teman cuman tidak ada salahnya ikhtiar saya adalah untuk membaktasi aktivitas di luar lah kebetulan saya punya kebun yaudah saya dikebun oke selamat beraktifitas sampai ketemu kembali dengan saya di lain kesempatan oke bila hitafiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati